cara membuat bibit kentang yang baik pastikan bibit kentang yang anda pilih bervertifikasi unggul dan tahan penyakit selain itu bibit bebas dari jamur memiliki umur yang cukup tua yang disimpan dalam waktu 3 hingga 4 bulan hingga mempunyai tunas ukuran ideal bibit adalah 30-45 gram dengan diameter 35-45 mm setelah mendapatkan bibit anda dapat menyemai dan merangsang pertumbuhan tunas letakkan bibit kentang di tempat yang sejuk, lembab, dan sedikit terkena sinar matahari biarkan bibit berkembang selama beberapa hari, mungkin sekitar 7 hingga 14 hari hingga mata tunas tumbuh sedikit demi sedikit setelah tunas tumbuh, anda dapat melakukan penyemprotan air guna menjaga kelembaban penih kentang tahap selanjutnya adalah memotong benih kentang menjadi beberapa bagian kecil sesuai dengan mata tunas yang tumbuh sebab jika meletakkan satu umi kentang di dalam satu lubang tanah maka akan tumbuh beberapa tangkai utama yang saling berdesakan sehingga kentang tidak bisa tumbuh dengan maksimal sesudah dipotong-potong diamkan kentang selama 3 hingga 5 hari agar bekas irisan tertutup sehingga kentang tidak akan mudah busuk jika bekas irisan tidak basah lagi dan berwarna kecoklatan maka kentang siap ditanam ke lahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati